Pesugihan Gunung Kemukus adalah salah satu tradisi atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah. Gunung Kemukus, yang terletak di wilayah Sukoharjo, diakini sebagai tempat suci yang memiliki kekuatan spiritual untuk. Ritual Pesugihan di tempat ini melibatkan persembahan kepada arwah atau makhluk jahit sebagai bentuk tukar-menukar energi untuk mendapatkan berkah finansial. Namun, Gunung Kemukus Pesugihan ini ternyata beda dengan gunung di tempat lain yang bisa mendatangkan kekayaan. Melalui berbagai ritual di makam Imam Samundra atau Imam Samundro, mereka yang melakukan ritual di Gunung Kemukus bisa memperoleh kekayaan, tujuh generasi keturunan tanpa harus mengorbankan nyawa manusia. Namun tetap saja, meskipun tanpa tumbal manusia, pesugihan Gunung Kemukus juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang datang bertujuan untuk meminta kekayaan. Mereka yang melakukan ritual Gunung Kemukus, yang sejak awal diharuskan membawa teman lawan jenis yang bukan istri atau istri yang sah, harus melalui ritual dasar di sekitar kuburan. Khususnya ritual persetubuhan dengan ranjang, ini merupakan syarat utama dalam proses pesugihan Gunung Kemukus. Namun di sini, yang menjadi korban ritual kesugihan ini adalah kehormatan dan kenikmatan berhubungan seks diranjang dengan orang yang bukan pasangan sahnya sendiri. Dengan kata lain, ketika Anda berdekat untuk melakukan ritual ini, Anda harus membawa pasangan tidak sah Anda keluar rumah atau mencari pasangan lain di tempat ini. Sensasi kenikmatan itu bukan karena melakukan hubungan dengan pasangan baru. Tapi karena adanya kejadian misterius yang mempengaruhi kenikmatan hubungan kala itu. Gerakan ini gila. Hanya demi kekayaan seorang istri atau suami mengorbankan pasangan sahnya untuk berselingkuh dengan orang lain. Pengorbanan bukanlah nyawa melainkan jiwa dan kehormatan manusia. Untuk itu, jangan sekali-kali melakukan ritual seperti ini, karena sangat bertentangan dan melanggar aturan syariat agama, dan tentunya dosanya besar. Perlu diketahui jika apapun bentuknya dan apapun alasannya, semua ritual pesugihan sangatlah tidak dipenarkan. Selain merupakan perbuatan dosa besar dan dilarang oleh agama, semua yang didapatkan melalui pesugihan juga tidak berkah dan hanya bersifat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!